Anda kembali lagi menyaksikan pemirsa, breaking news, presiden dan juga wakil rakyat terpilih. Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 pada hari ini. Nah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, KPU harus mengesahkan hasil rekapitulasi paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara, yakni tanggal 20 Maret 2024. Sebelumnya sore tadi tersisa dua provinsi yang melakukan rekapitulasi suara, yakni Papua Pegunungan dan Papua Induk. Dan setelah rekapitulasi dua provinsi tersebut selesai, KPU selanjutnya mencermati dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum akhirnya mengumumkan hasil pemilu 2024. Sementara batas akhir pengumuman hasil pemilu oleh KPU jatuh pada Rabu malam ini, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk bisa mendalami hasil pemilu, tentunya kami sudah bersama dengan Pak Narasumber yang hadir bersama saya di studio. Di samping saya sudah hadir tentunya Mas Tri Andika, selaku pengamat politik Universitas Bahagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, kita juga nanti akan mendengarkan bagaimana pandangan dari LSI, yaitu dari Direktur LSI Mas Aji Al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, dan juga Mas Adi Praidnu selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Putri selamat malam. Baik, informasi juga terakhir kami berikan untuk Anda pemirsa, bahwa hingga saat ini KPU telah menuntaskan, merampungkan rekapitulasi penghitungan untuk 37 provinsi. Pukul 17.30 tadi sudah diumumkan dan juga sudah disahkan hasil untuk Papua Pegunungan, tersisa satu lagi, yaitu tinggal provinsi Papua. Ini yang disampaikan oleh komisioner KPU Idam Holik yang sudah sempat Anda simak juga wawancaranya sebelum jeda tadi. Kami juga ingin berikan atau minta pandangan dari Mas Tri Andika. Sebelumnya kita sudah sempat dengar, KPU sempat menyatakan bahwa kami akan umumkan pada Senin 18 Maret. Kemudian juga mundur, kami rencananya akan umumkan 19 Maret. Tapi kemudian ketika Menko Polhuka mengatakan bahwa akan diumumkan pada hari terakhirnya, batasnya 20 Maret, akhirnya serempak semuanya mengatakan akan diumumkan tanggal 20 Maret. Apa yang bisa Mas Tri baca dari pengumuman atau rencana pengumuman yang berbeda-beda dan juga sempat mundur ini? Kalau saya melihatnya memang itu variable teknis di lapangan oleh KPU sendiri. Mungkin di beberapa provinsi itu sudah bisa cepat proses rekapitulasinya, namun di provinsi yang lain terkadang memang ada ketidaksinkronan yang perlu konsensus di antara semua anggota komisioner. Dan kalau saya melihat, sampai dengan detik ini salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah pertambahan jumlah provinsi. Di 2019 itu kita hanya 34, sekarang ada 38 provinsi. Dan itu menurut saya salah satu variable yang membuat penghitungan rekapitulasi nasional sampai dengan detik ini belum juga selesai. Tetapi saya yakin KPU akan mentuntaskan hari ini. Karena pertaruhan politiknya besar sekali, implikasi politiknya besar sekali, terutama dalam aspek kredibilitas KPU sebagai penyelenggara. Relatif pemilu 2024 secara teknis lebih baik, tidak ada kerusuhan yang seperti di tahun 2016, kemudian jumlah anggota KPPS, petugas KPPS yang meninggal dunia itu juga berkurang sangat jauh dibanding tahun 2016. Dan ini menurut saya perlu dijaga situasi ini dan dalam tanda kutip prestasi KPU ini jangan sampai hasilnya meleset daripada tanggal 20 Maret pada hari ini. Baik, lembaga survei juga melakukan quick count pada saat itu setelah pencoblosan selesai bertambahnya provinsi seperti yang dikatakan oleh Mas Tri Andika. Apa pengaruhnya? Bagaimana juga dampak-dampaknya mengenai hal ini? Iya, saya melihat bahwa selain faktor teknis tadi ya, ada pertambahan jumlah provinsi. Jangan lupa bahwa pemilu kita ini kan kita menghitung, KPU menghitung selain suara pilpres ada juga suara pemilu legislatif. Dan pemilu legislatif kita pun bertingkat ada 4 pemilu yang dihitung, pemilu DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD. Sehingga dengan 4 level pemilu, itu kemudian selain faktor teknis, saya melihat bahwa ada faktor kadang memang tarik-menarik kepentingan politik di level bawah juga sangat kuat. Apalagi daerah-daerah yang memang agak sulit dikontrol hasil pemilu. Daerah mana saja mungkin Mas Aji, biasanya itu terjadi? Daerah mana saja? Kalau kita lihat kan memang rata-rata daerah yang memang secara geografis sulit dijangkau. Kita belum tahu laporan dari KPU atau dari pihak yang lain bagaimana kemudian pelaksanaan pemilu yang berjalan di daerah-daerah yang sulit. Seperti yang malam ini kita lihat ada dua provinsi yang belum selesai, ada Papua Induk dan Papua Pegunungan. Yang secara geografis memang itu daerah yang agak sulit untuk kita bisa secara terbuka, secara cepat untuk melihat hasilnya. Jadi memang tadi dengan kerumitan ada empat pemilu, kita melihat memang pemilu kali ini cukup dinamikanya cukup keras di level bawah ketika penghitungan suara terjadi. Kita banyak sekali mendengar berita-berita sebelum rekap di level nasional, ada keributan-keributan yang terjadi ketika penghitungan di level PPK, kemudian penghitungan di level TPS dan lain-lain. Sehingga memang ini hal yang wajar selain faktor geografis, saya melihat karena memang daerah ini adalah daerah yang sulit untuk dikontrol. Sehingga memang mungkin saja ya faktor-faktor yang terjadi di level bawah ya, tadi dengan empat kali pemilu, banyak sekali pihak yang tinggal pentingan di situ. Itu juga bisa menghambat proses penghitungan suara ya, karena ada saksi yang terlibat, ada calik yang terlibat dan lain-lain. Baik, Dinamika, penghitungan suara ini menarik juga untuk ditelah lebih lanjut Mas Adi. Baru saja semalam Mas Adi kita dengarkan cerita berbagai pengalaman mantan komisioner KPU, Pak Ilham itu bercerita, biasanya provinsi Papua banyak sekali cerita, begitu dinamis, tapi sepertinya pada pemilu kali ini tidak terlalu terdengar begitu nyaring mengenai hal itu, malah provinsi Jawa Barat. Ada pandangan juga mengenai hal ini? Ya, saya kira memang fragmentasi politik di 2024 ini kan relatif agak kondusif, terutama pada level Pilpres. Kenapa kondusif? Pertama memang disparitas perolehan suara antara kubu 1, 2, dan 3 ini kan jaraknya cukup luar biasa. Prabowo memimpin secara signifikan dibandingkan dengan Anis dan Ganjar. Jadi sekalipun ada keributan-keributan itu menurut siapapun yang ingin memancing keributan tidak akan mempengaruhi perolehan sesuara secara signifikan. Yang kedua dari segi jumlah pemilih misalnya, di Papua ini kan dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar, salah satunya di Jawa, kan dianggap tidak terlampau penting dan dianggap tidak terlampau signifikan. Resikonya besar, mitigasinya juga harus berlipat ganda, keamanannya juga harus cukup kuat, tapi suara yang diperbuatkan tidak signifikan. Ini yang kemudian membuat saya melihat bahwa di 2024 tingkat resistensi dan kejolaknya itu relatif bisa berkurang dibandingkan 2019 yang lalu. Yang agak dinamis sebenarnya dipilek. Tadi saya lihat misalnya ada beberapa protes dari sejumlah partai yang terindikasi ada data CA hasil itu yang harus transparan dibuka. Sebagai bentuk penghitungan ini diketahui oleh semua saksi dan semua orang yang ada di situ. Nah yang ini saya katakan, Putri, sangat jauh sebenarnya jika ingin membandingkan antara Papua dengan Jawa Barat, Jawa Barat tentu merupakan salah satu battleground yang saya kira selalu menjadi tempat di mana semua paslon dan kontestan akan merebut suara di dalamnya. Karena jumlah pemilih yang hampir 40 juta tentu ini hampir sepadan dengan sejumlah provinsi yang ada di luar Pulau Jawa. Jadi wajar kalau kemarin agak panjang ceritanya di Jawa Barat, kemudian agak panjang di Lampung, ini kan menyangkut jumlah pemilih yang signifikan. Tapi rata-rata yang ramai itu soal pilek kok, pilpresnya relatif agak kondusif. Karena mungkin penghitungan suara, perbedaan antara Pak Prabowo dengan Anis ini kan hampir separoh. Perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganyar misalnya ini lebih dari separoh. Jadi orang melihat ini jarak yang agak sulit untuk dipangkas dengan dalil apapun termasuk soal dalam tanda kutip ya, mempertegas soal indikasi-indikasi yang disebut dengan kecurangan dan intimidasi itu. Jadi ini variable-variable yang sebenarnya menurut saya bahwa pilpres di 2024 relatifly, kompetisinya tidak terlampau seagresif beberapa waktu yang lalu. Karena memang persaingan perolehan suara yang cukup jomplang, yang kedua tidak ada politik identitas. Setahu saya orang itu rela mati demi agama. Setahu saya orang itu mau berkelahi dengan isu-isu yang berbasiskan agama. Itu yang terjadi pada 2017, itu yang terjadi pada 2019 yang lalu. 2024 ini kan diwarnai hanya dengan pertarungan logistik sebenarnya. Soal bansos, soal politik uang, mobilisasi, aparatus-aparatus kekuasaan politik yang saya kira dalam banyak hal. Ini adalah perkara biasa. Jadi setiap perzim, setiap pemilu, indikasi-indikasi yang mengarah kepada kecurangan, ini persoalan biasa dan anehnya di Indonesia ini tak ada orang yang mau meninggal, rela mati, demi membela demokrasi. Tapi kalau ingin membela agama, yang disebut sebagai identitas yang sifatnya primordial, itu banyak. Ini yang kemudian rasanya agak beda. Bilpeh di 2024, hari ini dengan yang sebelum-sebelumnya. Enggak ada politik yang berbasiskan agama, tidak ada politik yang berbasiskan asas primordial, sehingga resultantah politiknya memang menurut saya lebih agak sedikit kondisif. Bahwa yang ramai itu sebenarnya hari ini, indikasi kecurangan tentang politik dinasti, tentang serakap yang dipersoalkan, ini KPU yang dianggap tidak profesional. Ini kan kelompok kelas menengah ke atas yang saya kira memang nyaring mereka kritis, tapi jumlah prosentasenya itu enggak banyak. Dan enggak menetes ke bawah isu ini, Pak. Yang di bawah itu orang melihat siapa sih sebenarnya yang paling sering mengunjungi mereka, siapa yang paling sering memberikan bantuan sosial, siapa yang sering memberikan kerudung, sembahkon, dan sebagainya. Ya itulah realitas politik kita, Pak. Saya nambahkan, soal indikasi kecurangan dalam pemilu kita, ini kan bukan isu yang baru, dari tahun 2004, pemilu langsung tahun 2004, pihak yang kalah atau isu kecurangan selalu muncul. 2004, 2009, 2014, 2019 isu kecurangan selalu muncul. Dan hasil Mahkamah Konstitusi kemudian selalu mengkonfirmasi apa yang kemudian dihasilkan oleh KPU. Sehingga saya pikir itu akan selesai ketika nanti kemudian pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses Pilpres ini, nanti mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga secara hukum nanti akan diselesaikan. Tapi isu ini memang bukan isu yang baru. Yang kedua kalau kita lihat, kita negara yang istilahnya masih dalam transisi demokrasi. Negara yang sudah matang demokrasi seperti Amerika, di pemilu tahun 2020 kemarin, ketika Donald Trump versus Joe Biden, ketika Trump kalah, isu kecurangan juga muncul. Jadi bukan hanya muncul di kita sebagai negara yang masih transisi ke negara demokrasi, tapi negara yang matang dalam demokrasi pun sama. Tapi kecurangan adalah isu, opini publik. Itu nanti di uji secara hukum di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir itu poin penting dan saya melihat bahwa memang tadi sempat disinggung soal quick count. Jadi saya melihat ada sisi positif dari hasil hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Paling tidak kalau kita lihat proses penghitungan suara yang dilakukan secara manual oleh KPU, ini kan memakan waktu kurang lebih sebulan. Bayangkan kalau proses ini kemudian berlarut-larut, kita belum ada kepastian sampai satu bulan siapa yang menjadi pemenang pemilu. Mungkin situasi politik sampai sekarang, sejak tanggal pencobos tanggal 14 sampai sekarang, mungkin situasi politik masih memanas sampai penghitungan hari ini. Tapi kita lihat ada cooling down, tadi yang bilang Mas Adi, karena prosentasi kemenangan Pak Prabowo cukup jauh, berbeda, sehingga memang terjadi cooling down pasca tanggal 14 Februari. Jadi Putri, kalau kita mengibaratkan bola, terjadi El Clasico itu antara Real Madrid dan Barcelona. Karena dua tim ini kan saling mengalahkan satu sama yang lain. Tapi El Clasico tidak pernah terjadi antara Atletico Madrid dengan misalnya Real Madrid dan dengan Farel Leal yang menurut saya selisih poin yang mereka dapatkan dalam setiap tandingan tidak terlampau. Dan inilah yang terjadi pada pemilu kali ini. Nanti Mas Adi Tahan, Mas Adi juga bisa berikan pandangan. Tapi sebelumnya, kami bawa Anda untuk bisa menuju ke KPU kembali. Kita akan lihat proses sidang yang kembali dilanjutkan. Setelah tadi, sempat juga break untuk ibadah. Selamat pagi, belum juga berbuka puasa. Berikan mandat kepada David Sumokil and Partners. Atas nama siapa? David Sumokil. Oke. Berikutnya, calon DPD atas nama Kumar. Memberikan mandat kepada Muhammad Nurul Falah. Hadir? Kemudian yang berikutnya, calon DPD atas nama Darus Salam Damir memberikan mandat kepada Rizal Ahmad Sugardo. Hadir ya. Kemudian calon DPD atas nama Moh El Bahar memberikan mandat saksi kepada Saudara Dhani Rahmat. Hadir ya. Baik. Silakan, Mas KPU dibacakan. Terima kasih, Pimpinan. Kita lanjutkan ke DPD Daerah Perwakilan Papua Model D Hasil Provinsi DPD Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Data Pemilih Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Laki-Laki Laki-Laki 370-861 Perempuan 356-974 Jumlah 727-835 D. Pengguna Hak Pilih Jumlah Penggunaan Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT Laki-Laki 335-203 Perempuan 324-480 Jumlah 659-683 Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan atau DPTB Laki-Laki 936 Anda sudah lihat tadi proses sidang kembali berlanjut kita akan terus tunggu bagaimana hasil rekapitulasi tersisa satu provinsi lagi yaitu Provinsi Papua sebelum nanti diumumkan secara resmi oleh KPU hasil dari Pilpres dan juga Pilek Kalau kata Mas Adi tadi mengatakan bahwa El Clasico ini tidak terjadi pada pemilu kali ini politik identitas tidak menguat yang ada hanyalah kemudian pertarungan logistik tapi Mas Di Andika bisa berikan pandangan mengenai hal ini termasuk juga pandangan kita fokus kita bukan hanya melihat dua partai peraih suara terbanyak tapi bagaimana dengan dua partai yang ini diambang batas parlemen yaitu PSI dan juga P3 yang nanti mungkin besar pengaruhnya terhadap konfigurasi konstelasi yang ada di Senayan kami akan bahas mengenai hal ini setelah juga terima kasih Terima kasih telah menonton!